Kenapa Bang Alip Bata cover It's My Life? Kenapa sih lo? Kenapa lo ngomong? Dari Bon Jovi, kenapa? Lama nah saya tau, saya bukan Dr. Ali Gigi Lagu ini mencapai nomor 1, bro Nah, di beberapa negara, walaupun di tanggal lagu US hanya mencapai puncak ke 30.000 What? It's my life, it's now or never Jadi kayak gini Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jangan terjumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Pandroy Oke, guys, ya Kali ini gue masih akan tetap lagi untuk reksikan Bang Alip Bata Nah, coverannya apa? Ya, coverannya ini ada dari Bon Jovi, bro It's my life Keren bener, bro Keren, asli Keren habis Dan ini bener-bener ditampilkan banget finger style-nya dari Bang Alip Bata Ya, bentuk videonya seperti apa Dan, kenapa Bang Alip Bata cover It's my life Dari Bon Jovi, kenapa? Lama nah saya tau, saya bukan Dr. Ali Gigi Langsung kita cari tau ya infonya Kali ini gue akan kasih lagi tetap masih sama ya Ini tentang Wikipedia lah dari It's my life ya Bon Jovi Nah, ya Untuk setelah nanti gue kasih bacotan gue Baru nanti gue akan kasih lagi untuk video dari Bang Alip Bata Oke Cot, pacot, 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 pacot Cot Nah, It's my life, it's my life It's my life Aduh, kok gue ngomongnya kayak salah sih It's my life Adalah single pertama Bon Jovi dari album Crush Dirilis pada 23 Mei 2000 Lagu ini ditulis oleh John Bon Jovi, Richie Sambora, dan Max Martin Lagu ini mencapai nomor 1, bro Nah, di beberapa negara, walaupun di tanggal abu US Hanya mencapai puncak ke-33 What? Nah, Bon Jovi ini terbentuk pada tahun 1983 Nah, Bon Jovi terdiri dari vokalis dan senama Ya, sesuai dengan namanya itu John Bon Jovi John Francis Bon Jovi, ya Junior And then, gitarisnya itu Richie Sambora Keyboardisnya itu ada David Bryan Tico Torres, drummer Serta basis saat itu adalah Hugh MacDonald Nah, merupakan sebuah kelompok musik rock dari New Jersey, Amerika Serikat Mereka itu sebenarnya telah menjual lebih dari 40 juta album di Amerika Serikat Dan lebih dari 120 juta keping album di seluruh dunia Sejak berdirinya pada tahun 1984 Good Job! Band ini sebenarnya menjadi terkenal karena menulis beberapa lagu-lagu rock, bro Dan mendapat pengakuan luas dengan album ketiga mereka Slippery When Wet Yang dirilis pada tahun 1986 Setelah berkeliling dan perekamannya itu non-stop selama tahun 1980 Nah, band ini pun juga melanjutkan hitusnya itu sendiri Setelah nge-JRC Tour pada tahun 1990 Selama waktu John Bon Jovi dan Richie Sambora ini jalan Mereka pun juga merilis juga album solo yang sukses Nah, pada tahun 1992 Band ini kembali dengan album Keep The Faith Keep The Faith Nah, pernah dengar kan ya? Album Keep The Faith Mereka merilis single It's My Life Disitulah yang mengikuti hit yang sekarang Nah, berhasilnya itu sendiri adalah diperkenalkan dari Sebenarnya lebih ke yang muda-muda jadinya gitu Pas lagi jamannya masih lagi enak-enak gitu Jadi jaman-jamannya masih muda apa nggak sih? Terus sekarang masih dua-dua ya Emang kenapa sih? Kenapa sih? Nanyainya itu? Tuh, dalam artian untuk yang masih Yang kenapa dibelanjut Gue akan reaksikan untuk di It's My Life Ya, seperti yang diriakan dari John Bon Jovi itu sendiri Karena memang ini lagu ini sendiri Kena banget, kena banget Untuk di masa hati kita Ya, It's My Life bro It's My Life Lu mau pengen ngomong apapun Lu mau pengen ngapain ngapain apa Mau lakuin apapun Dibelannya terserah lu juga gitu Tapi ini gue Dan ini hidup Ya, mungkin lu pada paham ya kan Nah, akhirnya makanya dikembangkan Karena lagunya itu kena banget Kena banget gitu loh Ya kan Jadi, sebenarnya Si John Bon Jovi itu sendiri Dia mengajak pendengarnya Untuk bersemangat lagi Untuk menjalani hidup Dan Sehingga kita bisa Untuk mengatasi masalah Sembari mengambil tanggung jawab Di punggak sendiri Ya It's My Life bro Ya Oke, udah Udah lah Daripada gue Kebanyakan bajak lagi Langsung aja kita masuk Oke, lanjut Kita langsung masuk Untuk ke videonya Apa tuh tadi yang dimainin ya Tuh liatin tuh tangannya tuh Lu liat kan Liat dia jari-jari kan Nungwek, nungwek gitu kan Dan liat tangan-tangan gitu kan Lu liat dari jari tangannya itu jarinya Duktuk, duktuk, duktuk Sama dia mainin juga tuh Di flatnya Itu dia Yang gue tunggu sebenarnya Dari Bang Alipata Ya Ini sebenarnya finger stylenya Gitu loh Kenapa Bang Alipata dijuluki Sebagai finger stylenya Indonesia Lu liat sendiri Di video ini Akan lu tau sendiri Gitu loh Layak atau enggak Dia itu sebagai finger stylenya Sejati Indonesia Atau dewanya finger stylenya Lanjut Liat tuh kan Tentang jarinya tuh Ya kan Ya lu liat aja kan Skillnya itu loh Skillnya Dia dari sini main Ya kan Yang jarininya main Sama yang tangan kanannya Duktuk, duktuk Gila bro Ya kan Nih, nih Otak ini yang bisa bermain gitu loh Dan dia bisa untuk Ngelakuin semuanya Alipata Alipata Bro Lanjut It's my life It's now or never It's my life It's my life Itu sebenarnya juga Keren juga loh It's my life Life Tuh Liatin tuh Keren loh Dia main Jari Keringkinya Dimainin loh Pada yang antannya Tuh Dan lu liat disini Nada apa Mukanya mas Alipata sendiri Sebenarnya memang ada Ada kesusahan Disini Untuk main skillnya ini Gitu loh Ya kan Dan dia Harus Menyusun Dengan nada yang enak Gitu loh Dengan nada yang enak Dan bener Alhamdulillah Pas kita terima pun Duga nadanya enak banget Maju It's my life Jarinya 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 Dia main semuanya Di tangan kanannya Yang ini juga Iya Ini juga Iya Itu butuh skill Atau talenta yang luar biasa Ada yang mengalik Aduh Gimana ya Gue kalau misalnya Gue kalau misalnya Terus terang Terus terang Diberahnya Gue sebenarnya Bukan ahlinya Untuk yang Permainan dia Gue cuman Terkagum Terkagum Masih terpesona Ya kan Gue main gitar pun juga Belum tentu sebagus dia Dan Susah untuk sebagus dia Gatau kenapa ya Katanya Ya ini Misalnya kelebihan Dari orang pendiam ya Punya skill Luar biasa Allahuakbar Lanjut It's my life Gila berintik Gue ini berintik Udah bang Aduh Ranggung Aduh Ranggung bang Aduh Nanggung bang Gila nanggung bang Nanggung Nih buat lo semua ya Buat lo semua Perhatiin lagi Ini dimurni Video clipnya Dari dia langsung Dari Bang Alibata Lu perhatiin lagi Ini skillnya bener Asli talentenya luar biasa Dan dia bisa maininnya Itu dengan smooth Enak banget gitu Dan Kembali lagi kan Gue udah bilang gak ya Dipegang aja Dipegang aja Udah nyentring Dipegang doang Belum di Petik gitu loh Udah nyentring Itu dia Bang Alibata Itu bang Aduh Rame 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 Udah Ya Untuk selanjutnya Ya kan Niko Ngiring nih Gue lurusin dulu Oke Ya Untuk selanjutnya Jangan lupa subscribe Like dan komennya Lancer yang diaktifkan Karena gue pasti akan Maki Bagi lagi Dari video-video Kira-kira yang mana Bantu gue lah Di komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax